Pemirsa dengan asumsi negara-negara yang biasa mengekspor beras akan menyetok untuk kebutuhan dalam negeri pada semester 2 tahun 2021, Kuber Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Jabar berpotensi menghadapi krisis pangan pada tahun 2021. Karenanya ia berharap warga kota kembali ke desa memaksimalkan potensi lahan di desa. Suas sembada pangan tersebut pun menjadi salah satu potensi ekonomi baru pasca pandemi COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ada asumsi beberapa negara yang biasa mengekspor beras ke Indonesia pada semester 2 2021 akan menyetok untuk kebutuhan dalam negeri mereka. Karenanya Jabar berpotensi menghadapi krisis pangan pada tahun 2021. Dirinya pun berharap orang kota kembali ke desa untuk memaksimalkan potensi lahan di desa dengan berwira swasta di tanah yang akan diberikan pemerintah. Maka semua pihak harus bersemangat menjadikan pangan sebagai ekonomi baru. Itu kenapa saya mengajak orang kota kembali ke desa, tanah yang kita siapin. Yang penting mereka mau berbira-bira usaha di pangan yang kita bantuan. Kalau itu rancar, selalu kita terkendali. Krisis pangan, mayoritas kita prediksi di karbohidrasnya. Jadi, pisu beras mungkin punya panggung utama. Itu dengan asumsi jika negara-negara yang biasa mengekspor beras seperti B6-5 itu, di semester 2 menyetok untuk kepentingan dalam masirnya. Suasembadah pangan menjadi salah satu potensi ekonomi baru Jabar pasca pandemi COVID-19. Dengan memanfaatkan potensi tersebut, diharapkan ekonomi Jabar tumbuh 4 hingga 5 persen pada tahun 2021.